Nah, saya mau tanya emang, pekerja apa yang dibutuhkan saat ini? Kita sih lagi butuh waiters sama barista. Halo guys, selamat datang lagi di Bobby Interview, kita harus bangkit. Guys, saat ini saya berada di Lampung. Oke, bagi kalian yang keluar sana, para penggemar Bobby Interview, terima kasih atas supportnya. Akhirnya kita juga bisa di Lampung, guys, untuk mencari lawan kerja di sini. Nah, bagi kalian yang keluar sana, di kota manapun, dari Samar sampai Marauke, jangan lupa komen dan juga kontak di nomor WhatsApp saya untuk saya datang ke kota-kota Anda. Bagi yang mau cari kerjaan, tentunya lihat, nonton setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu jam 5 sore, guys. Dan bagi pengusaha, dari Samar sampai Marauke, saya undang kalian terbuka kontak nomor saya untuk saya datang ke tempat kalian untuk meliput pekerjaan yang kalian butuhkan. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan juga berguna buat masyarakat Indonesia. Guys, tempat-tempatnya lebar, saat ini saya berada di Puncak. Tapi bukan Puncak, di mana-mana? Puncaknya di Lampung. Namanya tempatnya, bang? Puncak Mas. Puncak Mas. Guys, di Puncak Mas ternyata ada cafe yang baru buka. Iya. Kurang lebih 6 bulan, bang, ya? Iya, 6 bulan. 6 bulan. Namanya ini, guys. Nih, Kopi Tanau. Atau disebutnya Kopi Sekarang, ya? Kopi Sekarang. Kopi Sekarang. Kopi Zaman Now. Sebelah kiri saya, tanpa banyak lebar, saya kenalkan dulu. Sama bang? Pascal. Pascal. Selaku? Owner. Owner. Gila, kita owner di sini, guys. Jadi, ingat, hanya di Bobi Interview, kalian bisa nonton semua pekerjaan yang available-nya ada saat ini. Dan ingat, kalau kalian penasaran atau mau kontak langsung, kontak langsung ke nomor ini, guys. Siapa tahu, pekerjaan ini buat kalian semua. Tampak banyak lebar? Saya mau tanya lebih detail. Bang, boleh jelaskan konsep daripada Kopi Tanau? Kopi Tanau ini biasa, kita mengambil bahasa dari Lampung. Lampung? Yang disebut Kopi Sekarang. Kopi Sekarang. Oke. Cuma kita playstation dikit, belakangnya W. Jadi agak bahasa Inggris. Oh, biasanya terusnya Tanau itu? U pakai U. Oh, udah. Tanau. Oh, udah. Pakai U, iya. Ini W, W. Iya. Oke. Dan, kenapa bisa bangun di sini, Bang? Eh, kebetulan kan, puncak mas ini punya om. Oke. Jadi, dia keluarga. Jadi, nggak ada tempat. Oke. Jadi, buka di sini. Sudah 6 bulan saya dengar? Iya. Oke. Gimana so far 6 bulan ini? Ya, 6 bulan ini lumayan bagus sih. Lumayan bagus, Alhamdulillah. Kita juga buka di Tegal juga, Tegal Mas. Ada cabang lagi? Iya. Di Tegal Mas? Iya. Oke. Mungkin orang bagi masyarakat Lampung tahu kali ya? Iya. Karena saya sendiri Tegal Mas kurang paham nih. Berapa lama dari sini? Dari sini sekitar 45 menit. 45 menit? Iya. Ada cabang kedua? Iya. Jadi, yang pertama ini? Yang pertama ini. Wih, gila. Abang ini owner muda. Luar biasa. Luar biasa. Kagum saya. Bang, saya mau tanya. Kopi Tanau ini konsepnya memang dari kopi zaman sekarang. Iya. Itu biji kopinya dari mana? Kita ambil dari Lampung. Lampung? Iya, Robusta kita dari Lampung. Robusta dari Lampung? Oh, jadi di Lampung ini ada lahan kopi ya Bang? Iya. Oh, iya gila. Lampung ini penghasil daripada Robusta. Robusta? Iya, kopi Robusta. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Wih, gila. Dan Abang punya produk itu kopi-kopinya dari situ asuk? Iya. Gila. Guys, ini kita disuruh sesuguhkan. Ini boleh dikenali Bang, namanya apa Bang? Ini kopi Karamel. Karamel. Ini? Hazelnut. Hazelnut? Itu taro. Taro. Dan kalau kalian penasaran, datang langsung. Bisa ngasih tau alamatnya Bang? Tukupi Tanah di mana? Jalan Sukadana Ham. Suka? Sukadana Ham. Oke. Kalau lebih gampangnya Puncak Mas aja. Oh, Puncak Mas. Puncak Mas Lampung. Oke. Dan kalau misalkan saya mau tanya, kalau orang mau datang sini, setiap hari buka hari? Kita setiap hari buka. Setiap hari buka? Dari jam 9. Tutup jam 11 malam. 9 pagi, 9.00 malam? Iya. Lama juga? Iya. Oke. Dan semua masyarakat boleh datang? Boleh. Tepat terkecuali? Iya. Oh, wala wala. Keren. Di sini ada sungguhan makanan juga, Bang? Kita ada french fries. French fries? Oh, snack-snack ya? Iya, snack-snack. Guys, kalau kalian bukan orang Lampung, atau mungkin kalian orang Lampung, mungkin kalian so familiar di sini, tapi mungkin 6 bulan lalu tidak di sini, pastikan datang sini. Saya Bobby interview sampai datang sini, dari Jambi ke sini, guys. Itulah kenapa saya pilih tempat ini. Karena saya sudah dengar nih, kabarnya di sini luar biasa. Nah, saya mau tanya Bang, pekerja apa yang dibutuhkan saat ini? Kita sih lagi butuh witer sama barista. Witer sama barista? Oke, kasih tahu dong Bang, witer, cateranya apa? Kriterianya sih kita, yang penting berpengalaman. Berpengalaman. Sama mengerti tentang kasir, bisa backup juga ke barista. Oke, multi-sas. Iya. Oke, kalau yang dibutuhkan itu, usia? Usia kita dari 17 sampai 25. Sampai 25? Iya. Kalau misalkan gender? Laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki bisa. Jadi so far anak buah berapa orang? Di sini ada dua, di pulau ada satu. Tiga. Slow tapi sure ya? Iya. Oh iya, Pak. Dan tadi dibicarakan bahwa satu lagi ada bagian? Bagian witer sama barista. Barista juga? Oh, 6 mobilitas benar ya? Iya. Jadi bagi kalian yang membutuhkan pekerjaan ini, silakan kontak Bang Faskal di sini, langsung. Oke, karena biasanya, ya kita bisa tahu dulu nih, Bang. Biasanya di bawah interview, begitu kita upload, Alhamdulillah, dua, tiga jam katanya sudah full. Bahkan saya sempat di komplain, sama pemilik owner ada di Nyambi, yang ada aftar itu kurang lebih 150 orang. Dan waktu satu hari, ya, saya bilang sudah dia, itu rejeki. Rejeki dapat pekerjaan. Dan itu terjadi hampir semua di konten kita, di Bobby Interview. Dan ingat guys, tadi Bang Faskal bilang butuh barista. Iya. Barista, kategorinya gimana Bang? Kita sih mau barista yang berpengalaman, punya skill, jujur. Jujur? Iya. Oke, karena barista itu agak tricky ya? Iya. Kalau misalkan gender? Laki-laki perempuan, gak apa-apa. Laki perempuan boleh. Dan selama ini, yang dibutuhkan masih kurang ini? Masih kurang. Oke, peak hour-nya Bang, peak hour di sini kira-kira weekend kah? Atau past weekdays? Weekend. Weekend ya? Iya. Oke, jadi hampir double shift Bang. Iya. Double shift ya? Cuman kan kita double shift sekalian liburan. Kalau di pulau sekalian liburan. Betul, betul. Ada bonus ya jadinya. Di sini sih, saya baru kali ini datang ke Lampung, baru saya makan tadi sini, baru dikicip di sini, view-nya killer. Ya, Jambi gak ada. Sorry to say. Ya, di Jambi gak ada view seperti ini. Gak ada cafe di atas bukit ya. Jadi bagi orang Lampung, ini ada rezeki buat kalian semua. Anyway, saya mau kasih tau, kalau kalian penasaran, terhadap pekerjaan ini, begini cuplikannya guys. My love is just like an aeroplane, it takes you over and over again. My love is just like an aeroplane, it brings you closer to what you wanted, this is what I wanted to I love is just like an aeroplane, it brings you closer. Guys, begitulah cuplikannya. Jadi bagi kalian di luar sana, penasaran langsung aja konten Bang Faskal di sini. Bang, orang bertanya-tanya, sekian banyak kopi, apa bedanya kopi tanau sama kopi-kopi di luar ini? Bedanya sih kita, kalau kopi di jalanan sudah biasa. Betul. Kita ingin di tempat wisata itu ada coffee shop, apalagi di pulau kan, jarang sekali kalau ada coffee shop. Betul. Kita sih maunya di tempat wisata ada coffee shop. Oke. Secara tes sendiri? Kita lebih ngedepankan tes. Tes? Ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Good answer. Luar biasa. Anyway, saya mau cicip tuh. Boleh cicip Bang? Oh, cicip banget. Silahkan. Oke. Ini taruh guys. Ya. Ya kalian tahu mungkin, kenapa saya sering pesen taruh, memang kesempatan ini taruh. Nah, ups. Cicip ya, ya? Iya. Ini kalau saya surat biasa cicip taruh di jam. Tadi saya coba taruh yang di kakek tanah. Wow. Boleh. Bintang lima. Taruhnya bagi saya ke bintang lima. Nanti sebenarnya saya akan coba kopi-kopinya nih. Ini untuk ikan yang di luar sana. Ikan lihat kemana-mana. Mantap taruhnya terasa. Ini taruh si lampu. Kita taruh kan premium. Ini kita pake premium. Premium-nya. Wow. Luar biasa. Guys, satu hal lagi. Saya mau tanya. Mungkin orang pada tanya dong. Sudah kita bahas kriterianya. Orang mungkin tanya gaji nih. Gimana? Gaji terhadap barista, terhadap waiter Bang? Kita gaji itu berdasarkan pengalaman dan skill. Oke. Ini semua masih bisa deh. Iya. Selagi kalian memang di kriteria tersebut, gaji no problem. Yang penting kalian bisa tumpukan pasil. Itu Bang ya? Iya. Guys, ingat. Hanya di channel Bobby Interview. Kali-kali ke Bang Paskal di sini. Dan ingat. Jika kalian mau watch Bobby Builder, kalian bisa nonton di Bobby Builder 80808. Instagram kita setiap hari minggu jam 1 siang. Dan di situ kita makan ekstrim. Jadi kalau kalian penasaran, ini bukan juga channel pertama kita. Ada channel pertama kita yaitu Bobby Builder. Tulisnya begini. Jangan lupa kita datang juga untuk subscribe dalam videonya. Kalau kalian mau nonton makanan ekstrim, hanya di channel itu, guys. Kalau mau pekerjaan, di channel Bobby Interview. Dan ingat juga, kalau kalian mau tahu apakah kita eksis di sosial media lain, kita sudah ada di YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Pastikan kalian check it out. Oke. Akhir kata, sebelah kiri saya, Bang Paskal. Saya Bobby. Sampai jumpa di Bobby Interview selanjutnya, guys. Salam Bobby Interview. Salam kerja. Altyazı M.K. Bersiijuana. Altyazı M.K. Terima kasih.